Intro Rata Film Festival kembali diselenggarakan oleh Jawa Pos Radar Tulung Agung Berkolaborasi dengan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung Tahun ini Ratu Film Festival 2023 mengangkat tema Traveliner Perjalanan Rasa dalam Visual Cerita Jangka waktu produksi hingga pengumpulan karya Yakni dimulai di bulan September hingga Oktober 2023 mendatang Dan pada 8 September 2023 dilangsungkan technical meeting Antara panitia, juri dan seluruh peserta Disinilah para peserta diberikan beberapa pemahaman teknis Dan tips-tips yang diharapkan bisa membantu mereka dalam proses produksi nanti Dengan tema yang makin unik Ternyata jumlah pendaftar untuk RFF tahun ini Jauh lebih banyak daripada RFF tahun sebelumnya Peserta kali ini berjumlah 31 tim dari 3 kategori Yakni pelajar, mahasiswa dan umum Salah satu peserta RFF, Nanda Al-Zumro Atul Aziza berpendapat Bahwa dengan adanya event RFF yang kedua ini Bisa menjadi gudang wawasan tentang dunia perfilman Bagi para pelajar dan para peminat film di Tulung Agung Menurut aku kegiatan hari ini sangat seru Dan bisa menambah wawasan baru buat saya yang belum pernah sama sekali ya kan Kayak menghadiri acara ini Dan saya juga, oh begini toh caranya mengikuti radar Tulung Agung Salah satu juri Ratu Film Festival, Teddy Ferian memberikan dukungan penuh Atas terselenggaranya RFF musim kedua ini Dia berharap dunia perfilman di Tulung Agung bisa semakin berkembang dengan adanya wadah ini Tanggapan saya sangat positif dan saya mendukung sekali Acara ini bagus untuk perkembangan perfilman di daerah Tulung Agung dan sekitarnya Dan seperti kayak tahun kemarin, tahun sekarang lebih maju lagi harusnya Dan saya berharap itu gak terlalu banyak bagaimana ya Yang penting disini pesertanya lebih banyak dibanding tahun kemarin Dan saya support banget Saya datang jauh-jauh dari Surabaya khusus untuk datang ke acara ini Dan saya suka bahwa di Tulung Agung ternyata ada festival film seperti kayak ini Support banget Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Usludin Adat Pendakwah Atau Fuad Uin Tulung Agung, Dr. Nurul Hidayat mengatakan Ratu Film Festival ini bisa menjadi ajang praktikum bagi para mahasiswa dan pelajar Serta bisa menjadi tempat menuangkan kreativitas bagi para peminat atau pelaku film secara umum Menurutnya, kegiatan kreasi dalam proses kreatif ini Merupakan kegiatan positif yang perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya Ya, kegiatan Ratu Festival merupakan kegiatan yang positif yang perlu untuk dilanjutkan, dibimbing Itu merupakan bentuk kreasi dari peserta-serta semuanya Yang selama ini kan banyak peroleh teori Itu dikelah dan sebagainya Yang tidak hanya pada tingkatan mahasiswa saja Tapi juga pada tingkatan sekolah Jadi ini merupakan bentuk aplikasi dari apa yang didapatkan teori-teori Yang kedua ini adalah merupakan bentuk pengembangan diri dari apa yang ada dalam diri mereka Jadi begini Orang itu kan memiliki keunggulan, memiliki kekhususan gitu ya Dan ini merupakan bentuk aplikasinya itu di situ Jadi bentuk-bentuk itu seperti itu di situ Nah, oleh karena itu maka kegiatan seperti ini memang selayaknya untuk bisa dilanjutkan Bisa diteruskan untuk ke depan biar agar lebih baik gitu Jadi bentuk kerjasama antara misalnya Kuat khususnya adalah program KPI Koordinator KPI dengan raga tulung agung itu penting untuk dilakukan Kelanjutannya itu di situ bagaimana Semangat ya buat para peserta RFF 2023 Semoga proses produksinya berjalan lancar dan hasilnya maksimal Kami tunggu kalian di malam penganugerahan pemenang Ratu Film Festival 2023 nanti Dari Tulung Agung, Tim Liputan Radar Tulung Agung melaporkan RFF 2023 Jangan lupa untuk kita